Selamat pagi teman-teman yang dikatakan oleh Tuhan Kita mau ambil sikap berdoa terlebih dahulu Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini Kami boleh menghirup udara segar Semua karena kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami Kami memenungkan firmanmu Biar langkah terangi, ketentukan hati dan pikiran kami Dalam nama Yesus, haleluya, amin Kita buka bersama-sama di dalam kitab Matius Pasal yang 26 Yang mempunyai Alkitab Aplikasi handphone silahkan dibuka Matius 26 Ayat 14 sampai 16 Judas mengkhianati Yesus Kemudian pergilah seorang dari kedua belas murid itu Yang bernama Judas Iskariot Kepada imam-imam kepala Ia berkata Apa yang hendak kamu berikan kepadaku Supaya aku menyerahkan dia kepada kamu Mereka membayar 30 uang perak kepadanya Dan mulai saat itu Ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus Puji Tuhan Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Judas Iskariot adalah Kedua belas murid Tuhan Yesus pada waktu itu Dan kedudukannya adalah sebagai pendahara Yang menjadi pokok permasalahnya adalah Kenapa Mengapa Judas Iskariot ini sampai tegah menjual Yesus Mengapa Apakah dia seorang pendahara yang rakus Yang tamak Atau dia tidak punya uang Sampai dia menjual Yesus Apa motivasinya Nah Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Sesungguhnya Judas ini bukan tidak Mengenal atau Tidak tahu apa yang sudah Yesus lakukan Ya Orang sakit disembuhkan Dia tahu Dia melihat Bukankah dia selama ini mengikuti Yesus Dan dia tahu dong Bahwa Yesus adalah sang Mesias Kok tega dia itu menjual gurunya sendiri Teman-teman Sesungguhnya Judas ini ingin Mengetahui Ya Bahasa anak mudanya Mau ngetes Yesus Ya Bahasa ketata negaraan itu berpolitik Nah Lengkap sudah Pengen tahu Yesus ini Apakah benar-benar Tuhan Atau kan benar-benar ini Dia Istilahnya orang Jawa Mandraguno Ya Mandraguno itu kuat Tidak ada tandingannya Secara politik dia berpikir Ya Dia mau mencoba Mencoba Menganalisa secara pola pikirnya sendiri Ya Kalau Yesus ini memang benar-benar Mesias Kalau nanti Ditangkap oleh Prajurit-prajurit Pasti dia bisa menghilang Teling Pindah ke sini Kan dia Tuhan Tuhan bisa melakukan Apa saja Kalau dia dirantai Rantainya akan Dilepaskan Akan Patak Lepas dia Yesus hebat Itu menurut si Judas Sesungguhnya dia menjual Yesus itu bukan karena Dia seorang bendara yang rapus Kekurangan uang, tidak Bukan itu motivasinya Tetapi dia ingin tahu Kalau Yesus ini Tuhan Pasti dia akan bisa lolos dari Apapun yang akan prajurit lakukan Atau para imam-imam yang sedang Berunding untuk menangkap itu pasti gak bisa Dia bisa lolos Uang dia Tuhan Setuju gak? Tuhan bisa melakukan apa saja Iya kan? Nah Itulah yang ada dalam benak Judas pada waktu itu Ya Secara politik ya Gambling lah katanya ya Coba-coba Dia gak akan kok ketangkap Dia Tuhan Mana bisa ditangkap oleh manusia biasa Gak bisa Orang buta bisa ditelikan kembali Nah Kalau cuma prajurit-prajurit Ece-ece mah Lewat Nah Tetapi ternyata Yang ada dalam pikiran si Judas ini Keliru besar Ya Terbukti Pada saat Yesus ditangkap Dia bisa lepas gak? Dia bisa lepas gak? Tidak Dia harus mengikuti Tangkapan itu Ya Dia harus mengikuti Apa yang Imam-imam Rencanakan Karena itu adalah Bagian pengenapan Firman Tuhan Ya Apakah Judas ini dipakai Untuk keselamatan Nah ini bicaranya Keselamatan ini terwujud Sebenarnya Kalau mau bicara jujur Gak juga sih Tetapi bisa juga iya Ada kontroversi disini Ada yang iya Ada yang tidak Tetapi saya lebih setuju Ini adalah bagian rencana Tuhan Sebenarnya Kalau untuk Tuhan mati di kair salib Tanpa Si Judas ini Menyerahkan ke para imam-imam Bisa saja Ada banyak cara Ya Karena rencana Tuhan itu Tidak akan pernah gagal Nah itu yang penting teman-teman Apapun caranya Pasti rencana Tuhan itu Akan terjadi Lalu apa sih Yang kita petik dari pelajaran kita Pada pagi hari ini Apa? Lepas dari Judas ini Ternyata seorang pengkhianat Ya Nah teman-teman Ternyata Ada Kepikiran untuk mengkhianati Yesus Semua itu bermula dari Niat orang Niat imam-imam itu sendiri Untuk menangkap Ya Lalu Coba rundingan dengan si Judas Si Judas Oke Dia juga Coba-coba Nah Ternyata pengkhianatan itu Teman-teman Wah ini Tajam ini ya Pengkhianatan itu bisa terjadi Apabila Apabila Seseorang Yang punya niat Seseorang yang dipakai Untuk melakukan Untuk melegalkan Keinginan-keinginan orang lain Makanya teman-teman Jangan mau Ya Ayo kamu gini aja lah Ayo Gak apa-apa kok Gak apa-apa Ya Nah dia nya bersorak Nah teman-teman sendiri Yang kena ketanya Udah Nanti Jangan takut Aku Pasti belain kamu Jangan khawatir Guru-guru gak akan tahu Kok gak akan tahu Nah ini Kita sudah masuk nih Seperti Judas nih Ya Oke Pelajaran Judas Sangat berarti Dalam kehidupan kita Jangan sampai Di antara kita Menjadi pengkhianat Apapun juga Bentuknya Dalam sekolah Di tengah-tengah Keluarga kita Di tengah-tengah Aktivitas kita Jangan sampai Karena dampaknya Sangat berbahaya Kita melihat Judas akhirnya Mati gantung diri Kita mungkin Tidak seperti Yesus gantung diri Tetapi kita akan Disingkirkan Kita akan tersingkir Dari orang-orang Yang perduliakan kita Setelah melihat Karakter dan gaya hidup kita Yang tidak benar Selamat pagi Selamat beraktivitas Tuhan Yesus memberkati Aku cinta padamu Mataku tertuju padamu Aku cinta padamu Tuhan Aku rindu hadiratmu Tuhan Aku ingin selalu dekat Padamu Melipati kehadiratmu Aku nyanyi Hosana Bagi rajaku Yang duduk di tata Aku muliarkan Dan kuagungkan Kau melayati Bagi rajaku Yang duduk di tata Aku muliarkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton